Terjadi kecelakaan alurintas yang terjadi di wilayah Batang, Semarang, Jawa Tengah yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Informasi yang kami dapatkan kecelakaan melibatkan 1 mobil Toyota Hiace dan juga 1 truk trailer yang menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka ringan. Hingga saat ini kami masih menerus meninjau bagaimana informasi terkini yang akan kami kumpulkan terkait dengan visual terkini di jalan tol kilometer 375.300 jalur A Batang, Semarang. Inilah informasi terkini ataupun gambar terkini yang kami dapatkan pemirsa dari rilis resmi dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Bidang alurintas menyatakan bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin hari ini tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 7 pagi, lebih tepatnya 7 lebih 27 waktu Indonesia bagian Barat di ruas jalan tol. Dua kendaraan berat terlibat di sini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka ringan. Hingga saat ini terkait dengan identitas dari korban masih terus kami kumpulkan terkait dengan pendataannya, baik itu dari pengemudi maupun juga penumpang, dan dibawa kemana terkait dengan proses perawatan dari para korban yang melibu karingan dan juga jenazah korban. Namun informasi yang kami dapatkan sejauh ini pemirsa diketahui konologi sementaranya adalah mobil Toyota Hiace berjalan dari arah barat menuju ke timur di lajur kanan di kilometer 375.300 melewati jalur lurus. Kemudian sesampainya di TKP diduga pengemudi mengantuk dan berjalan ke arah kiri. Informasi yang mendapatkan kendaraan berjalan oleng dan menabrak bodi belakang samping kanan dari truk trailer, yang kemudian berjalan searah di depannya di jalur kiri, kemudian menabrak dan masuk ke parit. Dan ini adalah gambar yang kami dapatkan dari sejumlah pihak pemirsa di tol kilometer 375, 300 jalur A Batang, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!